Selamat sore, sebuah jerepan favorit arah bacakan. Setelah 16.200 hari, karya Trianto Triwikromo. Cerita ini cerita untuk Gusmus dan almarhumah nyai Siti Fatma Mustafa. Pertama, Allah telah mengutusku nyai. Ya, aku tahu. Aku tidak bisa menghambat atau mempercepat. Tapi Abah masih tidur. Nanti kiai mulia itu akan bangun juga. Aku sangat mencintainya. Aku tahu mengapa harus sekarang. Aku masih 62 tahun. Abah baru 72 tahun. Karena Abah menginginkannya sekarang. Beberapa waktu lalu, Abah bilang kepadaku, Tetaplah muda bersamaku. Tetaplah muda dalam semangat meraih hidunya. Dia juga bilang, Semoga Allah senantiasa mengasihi dan menyayangimu lebih, melebihi kasih sayangmu kepadaku, kepada anak cucu, dan kepada sesamamu. Jadi, Aku rasa Abah akan merasa sangat kehilangan. Dia akan ikhlas. Kami hampir tidak pernah berpisah. Selama 16.199 hari, suamimu tahu kau akan datang saat Ramadan. Dia tidak pernah bercerita kepadaku. Dia sangat mencintainmu. Aku tahu. Dia tak ingin kau bersedih. Semalam Abah begitu lama menatapku. Itu karena dia tahu kau akan pergi untuk selama-lamanya. Dia tidak ingin bersamaku lebih lama lagi. Tentu saja ingin. Tetapi dia tidak ingin melawan Allah. Dia merasa kau akan lebih bahagia bersama Allah. Bersama sang pemilik sejati. Dia tidak cemburu pada Allah. Dia tidak pernah cemburu pada Allah. Jangan berapa kau akan mencekikku. Aku tidak akan mencekikmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatmu sedikit sesak nafas. Abah akan melihatku menghadapi sakratul maut. Kau ingin dia melihatmu kesakitan? Tidak. Dia memang tidak akan melihatmu menghadapi sakratul maut. Apa yang akan Abah lakukan? Saat aku menghadapi sakratul maut. Dia akan sholat asar. Dari sabda Nabi Muhammad. Abah tahu benar. Kematian yang paling ringan ibadah sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Abah juga paham. Tidak mungkin batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa bagian dari kain sutra yang tersopek. Karena itu, atas izin Allah, Abah tidak melihat kesakitan yang kurasakan saat mayatku dijabut. Seorang pecinta memang tak perlu melihat sang kekasih berubah menjadi cahaya, Nyai. Mengapa? Karena dia kan terburu-buru ingin malih berubah jadi cahaya juga. Apakah tiga dah boleh? Belum waktunya, Nyai. Aku selalu memohon kepada Allah agar kami menjadi sepasang cahaya yang melesat bersama-sama ketujuh lapis langit yang terabah, yang tak terabah. Kecahaya mahal cahaya. Aku tahu, Nyai. Akan tetapi, kehidupan dan kematian sudah termaktub di lau mafos. Tentu saja, aku tak hendak melawan kandak Allah. Ya, sepanjang hidup kalian hanya menjadi manusia yang terberserah kepada kehendak Allah. Ah, tidak juga. Kadang-kadang kami mempercakapkan orang-orang yang hendak menipu kami. Justru, karena kalian manusia, apapun yang dilakukan manusia, cenderung kalian lakukan juga. Kami tidak melulus wujud di sajadah. Kadang-kadang kami melakukan tindakan-tindakan kecil yang membahagiakan di dapur. Kadang-kadang kami memasak cumi-cumi, menggoreng ikan asin, atau membuat gudangan bersama-sama. Kadang-kadang kau mengomel karena suamimu sering ikut-ikutan memasak. Jangan lodeh. Tapi rasanya tak haruan, bukan? Kau mengingatkan aku pada hal-hal lucu. Oh, rasanya sekarang ini aku ingin mengupas supaya untuk apa. Rasanya aku ingin menyajikan nasi jagung untuk dia secepatnya. Tentu tidak bisa lansi, Nyai. Engkau telah menjadi seberkas cahaya. Cahaya Dewi Dapur. Jangan bergurau, Nyai. Engkau cahaya sebenarnya cahaya. Anak-anak dan abad tidak mendengarkan percakapan kami saat itu. Dokter berusaha menghidupkan aku dengan pemaju jantung. Aku tidak tahu apakah tumbar, mirim, rica, bawang putih, bawang merah, kunyit, ikan asin, cumi-cumi, udang, empal, santan, tahu, tempek, ongelam, seletri, prai, dan segala rempah-rempah di dapur menunggu keolah saat itu. Sebelum maut merebut aku, memang bilang kepada anak-anakku, pangginkan abah, aku mau minta maaf. Abah menatapku tajam-tajam dan dengan lembut dia menyentuhkan jari telunjuknya di bibirku. Mengapa harus minta maaf? Doakan aku agar husnul khotimah abah. Mengapa kau tidak berdoa untuk meminta umur panjang? Aku tidak menjawab pertanyaan abah. Aku tahu abah hanya ingin mengulur-ulur waktu maut merengutnya waku. Aku tahu maut tidak bisa menunggu. Aku tahu. malaikat Israel mencabut nyawaku saat abah sholat asar. Andai aku batu, aku tidak akan merasa kehilangan. Aku akan diam dan teram di dasar sungai. Aku bukan batu dan karena itu rasanya bersama abah aku masih ingin mempercakapkan tentang kota-kota yang dihajar roh, orang-orang tenggelam di laut dan nasib siapapun yang didera bencana longsor. Kau tidak perlu merisaukan apa-apa lagi Nyai. Apapun yang kau cari ada di dalam dirimu. Jika kau mencari laut, laut ada di dalam dirimu. Jika kau mencari harum pohon jati, harum pohon jati ada dalam dirimu. Tentu saja aku mencari Allah. Allah ada dalam dirimu. Aku tidak perlu mencari Allah lagi. Allah lah yang mencarimu. Ketemu? Kau tidak yakin telah bertemu Allah? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku justru melihat abah takjub memandang jasadku. Aku mendengar abah mengumamkan semacam Nina Bobo, semacam puisinya yang sangat lirih di telingaku. Tidur, tidur, kau hanya terdur, sayang. Tidur bersama burung-burung, tidur bersama hujan dan bunga-bunga yang bersikir di taman. Mimpi, mimpi, kau hanya mimpi, sayang. mimpi bersama langit di atas langit. Mimpi bersama cahaya, cahaya yang melesat ke surga yang terapal pikiran. Adakah yang lebih indah dari senyum sebelum segalanya sunyi diam? Adakah yang lebih indah dari cinta yang tak pernah kau katakan? tidur, tidur, tidur baik-baik, sayang. Aku akan menjaga bersama air, bersama keheningan. Tentu saja aku tidak bisa tidur. Aku tak akan pernah tidur sekarang. Abah tidak menangisi jasadku. Abah justru meminta siapapun jangan menangis. aku tidak bisa menangisi kematian siapapun. Aku tidak tahu apakah aku akan menangisi kematian istriku. Saat ini aku belum bisa menangis. Aku tidak terkejut mendengar perkataan Abah. Seakan akan menasihati diri sendiri. Abah pernah berbisikkan kalimat-kalimat serupa puisi tentang kematian kepadaku. Jangan kau berhalakan tangisanmu saat siapapun meninggalkanmu di dunia. Kematian adalah gerbang cinta kepangkuan terindah Allah. Kau tidak perlu mengikuti kerandamu kebuburan. Kebuburan hanya pintu untuk memandang surga. Karena itulah aku juga tidak terkejut. Karena tahu sambil menunggu jasadku apa berusaha mengisahkan kehidupan kami yang biasa-biasa saja kepada para keras sahabat. Kehidupan yang kadang-kadang tidak romantis. Kehidupan yang kadang-kadang dipumbui pertikian kecil. Aku paling sebel kalau istriku mulai memberes-bereskan buku-bukuku yang berserakan di meja. Hal-hal yang belum selesai kutulis jadi berantakan kata Abah. Tentu aku tidak akan membereskan buku-buku apalagi. Tentu setelah ini aku hanya akan memandang Abah menulis buisi atau isteri untuk koran. Aku kok tidak yakin Abah akan menulis novel. Makin lama aku kian pikun. Aku tidak tahu siapa yang akan mengingatkan siapa nama-nama tamukum. Aku tak tahu siapa yang akan mengingatkan dimana aku akan memberi khutbah atau tausia. tentu saja aku akan mengingatkan Abah dengan berbagai cara. Aku akan bertanya kepada malekat Israel atau malekat Jibril bagaimana cara mengingatkan Abah. 6 Para pelayat yang mengusung karandaku mengular berkilo-kilometer dari rumah hingga kekuburan. Para pelayat merebut pemanggul karandaku seakan-akan tidak akan bisa melakukan lagi pada kematian orang lain. Apa hanya sebentar pemanggul karandaku? Akhirnya apa tidak mengantarku kekuburan? Kau keberatan sama sekali tidak. walau hanya sesaat bagiku Abah telah membanggul karandaku selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.